Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Miss Caca Teman-teman, bagaimana? Sudah siap? Mau melakukan kegiatan? Siap? Semangat! Kita tepuk semangat yuk Tepuk semangat! 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 Nah teman-teman, kita mau buat kreasi dengan barang bekas Apa ya barang bekasnya? Siapa yang tahu? Siapa? Gak ada yang tahu, tebak ya Satu, dua, tia Kita mau buat kreasi dengan botol bekas Nah teman-teman, kita mau membuat tempat pensil atau bisa buat tempat naro kosmetik, kuas-kuas kuas bekas melukis atau penggaris Nah kita mau buat dari barang bekas ini ya atau dengan botol bekas ini Nah barang-barangnya atau bahan-bahannya alatnya yang kita butuhkan pertama ada bol lalu gunting Terus misi aja punya pita disini ada yang warna emas dan warna silver Terus misi aja untuk hiasannya pakai kulit kerang Ada cutter Terus ada cat minyak Atau cat air ya ini ya Teman-teman cat air atau cat minyak juga bisa digunakan Terus teman-teman perlu kuas Untuk mewarnai botolnya dengan cat Selanjutnya misi aja punya benang warna emas untuk hiasan ini Nah yang pertama kita harus potong botolnya ini menjadi dua dulu ya Caranya kita gunakan cutter Nah cutter yang misi aja itu agak kecil teman-teman Jadi kita kalau pegang cutter itu harus berhati-hati Kita potong Kalau sudah dipotong begini Jadinya akan seperti ini teman-teman Jadinya akan seperti ini ya Jadi akan seperti ini Dari satu botol kita bikin menjadi dua Nah ini yang ini kita simpan dulu Kita bisa gunakan untuk menanam di rumah Atau bisa juga menjadi tempat untuk Tempat untuk kompos ya Jadi ininya nanti kita bolongin Supaya airnya ngalir Nah teman-teman yang ini Sudah kita bolongin Pinggirannya sudah kita ratakan Sekarang kita mau tambahkan Nih benang emasnya Kita potong ya Potong benang emasnya Lalu kita perlu apa tadi? Kita perlu lem Bisa aja pakai lem tembak disini ya teman-teman Kalau teman-teman tidak punya lem tembak Teman-teman bisa gunakan lem fox Atau lem uku di rumah Nah kita olesin lemnya disini Hati-hati ya Kalau pakai lem tembak itu Lem tembaknya panas teman-teman Jadi temennya Kita tempel benang emasnya Nah temen-benang Benang emasnya kita tempel Di pinggirannya Kita tempel ya Oke teman-teman bisa tambahkan disini Hiasannya Ini saja pakai kulit kerang ya teman-teman Kita tempelkan Disini kita kasih lemnya dulu Kita kasih lemnya Disini Agak ditekan dalamnya Karena kan kalau botol Itu suka Masuk ke dalam ya Jadi teman-teman harus Seperti ini Seperti ini Lalu kita tambahkan lagi Di sebelah sininya Di bawahnya Jadi Jangan jarang aja teman-teman Jaraknya Jangan terlalu rapet ya Ini ada yang kulit kerangnya Warna umum nih ya Teman-teman kita tempelkan Terus Disini kita tambahkan lagi Kalau teman-teman Tidak punya kulit kerang Teman-teman bisa pakai Kancing ya teman-teman Kancing baju Untuk menghias juga bisa Ini kita tambahkan lagi Oh jadi seperti ini Itu ya Nah kita hias lagi Sekarang lihat kulit kerangnya nih Kita taruh kulit kerangnya Kita tempel Kita tempel ya Kita tempel Disini Tuh Ini kulit kerangnya Bentuknya seperti bunga Teman-teman Kita tambahkan lagi lemnya Terus disini masih kosong Kita tambahkan lagi ya Teman-teman ya Masih lem Kita hias Terus Kita tambahkan lagi Kita tambahkan Kita tempel Disini Ini kurang-kurang ini teman-teman Nah Gimana teman-teman Bagus kan Oh ini masih kosong nih Ternyata kita tambahkan lagi Yuh Biar rame Ini kan sudah cantik nih Banyak bunga-bunganya Kulit kerangnya bisa saja Bentuk bunga ya Teman-teman Kalau sudah Nih ya Kita tambahkan Kita Disini nih Kita Kasih Lalu kita kasih Pita Disikitar Sininya Supaya Bukan Basti Di bawahnya kita kasih pita Sebentar ya Teman-teman Tuh Kita udah kasih pita Lalu Kita tambahkan Seperti ini ya Hati-hati Panas Karena lempen Nah Sudah deh Jadi Teman-teman Tuh tempatnya Bagus kan Ini hasil karya kita Membuat Tempat pensil Dari botol bekas Dihias Dengan kulit kerang Dan pita di bawahnya Di atasnya dengan Pakai benang emas Gimana teman-teman Selain itu Miss Caca juga udah bikin nih Yang pitanya diikat Sama dengan kulit kerangnya Warnanya putih Nah Miss Caca juga udah Bikin yang dicat Gimana teman-teman Gampang kan Mudah kan buatnya di rumah Jangan lupa Minta tolong mama papa Untuk praktekannya di rumah Terima kasih teman-teman semua Dadah Sampai jumpa Kegiatan selanjutnya